Halo semuanya, kembali lagi bersama Orion Digital di segmen belajar Visual Effects. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana sih caranya kita membuat tekstur yang realistis, yang kelihatan asli, yang kelihatan beneran kayak benda aslinya lah gitu, keren lah. Contohnya kayak gini nih. Oke langsung aja, kita menuju software-nya Blender 3D namanya. Langsung buka, ini saya pakai Blender 2.82. Nah ini default cube-nya bisa kita hapus aja nih semuanya kita hapus. Oke langkah pertamanya yaitu kita membuat plan. Nah kita membuat plan, terus kita scale agak gede sedikit. Nah kalau udah, itu harus kita unwrap. Unwrap itu, nah caranya mencet book, di edit mode, mencet book, terus ini view mapping, terus unwrap. Nah mencet. Nah kalau sudah, kita bagi window-nya jadi dua bagian kayak gini. Yang sebelah kiri kita ubah ke shader editor. Shader editor itu buat ngatur segala macam materialnya lah. Teksturnya itu ada di dalam material. Nah sekarang kita membuat materialnya dulu, disini. Kayaknya diseluruh kita buat material baru. Namain aja apa ya? Ground deh. Eh, namain aja Ground. Nah, dia kalau udah buat material baru, disebelah kiri ini muncul nih. Notes, nah ini namanya notes. Notes itu buat nyambung-nyambungin kabel kebal kayak gini nih. Nah, ini prinsipal DSDF itu bisa disebut juga PBR, Physical Based Rendering. Jadi, warnanya bisa masuk, terus roughness-nya bisa masuk, normal bisa masuk. Nah, bagusnya tuh disini pake prinsipal DSDF. Nah kalau sudah, kita tinggal import aja nih teksturnya yang mau kita pake. Caranya disini, import teksturnya, image teksturnya. Nah, kita klik disini, kita open. Kita open. Kita cari teksturnya. Nah, sebentar. Nah, pake yang ini nih. Nah, ini kan ada macem-macem nih. Ada AO nih. AO tuh, Ambient Occlusion, terus Div, Diffuse. Ini Disk, Display. Ini Normal, Roughness, sama Spekular. Yang kita pake tuh cuman beberapa aja sih, gak semuanya sih. Diffuse itu buat warna dasar. Nah, jadi kita pake nih. Open Image, Diffuse, warna dasarnya dulu. Nah, ini warna dasar tadi. Kita sambungin ke Base Color. Nah, cara ngeliatnya kita ke mode material preview. Nah, ini kan udah masuk nih. Cuman warna dasarnya nih masih flat banget. Keliatan tuh kan. Warna dasar udah masuk. Cuman masih flat. Nah, sekarang kita masukin tekstur selanjutnya. Nah, yaitu Normal Map. Eh, ya sebelumnya. Kita ini dulu. Buat tekstur koordinat dulu. Jadi nanti si tekstur ini bisa disetting kayak scale rotation sama posisi ini lewat tekstur koordinat. Nah, caranya disini. Tekstur koordinat. Taruh di sebelah kiri. Terus, selanjutannya itu ada di mapping. Mana ya mapping? Nah, ini mapping. Ini UV. Kita tarik ke Vector. Mapping-nya kita tarik ke sini. Ke gambarnya. Nah, jadi. Bisa kita setting-setting di sini nih. Tuh kayak scale, x, z-nya bisa kita ubah. Rotation-nya juga. Nah, ini rotation-nya tuh bisa diubah. Lewat node mapping ini. Oke, kita lanjut. Masukin tekstur selanjutnya. Image tekstur. Open lagi. Kita masukin normal. Normal map. Ini kita mundurin lagi map. Masuk normal map. Nah, ini kita ubah. Color space-nya. Kita jadi ubah ke non-color. Non-color data. Ini kita sambungin kemari. Nah, ini kan karena dia normal map. Kita butuh node baru. Itu adanya di Vector normal map. Nah, ini kita sambung color ke color. Tinggal sambung normal ke normal. Nah, dia udah jadi. Kelihatan tuh. Normal map itu buat bikin gambarnya tuh nimbul. Walaupun dia cuma. Sebenarnya aslinya nggak nimbul. Aslinya data cuma karena pakai tekstur. Terus normal map. Jadi dia keliatannya nimbul. Tuh. Ini ada. Ada di sini. Ini ada kayak pedalamannya gitu. Ada depth-nya gitu. Ada height-nya. Nah, kalau udah. Kita bisa pakai lagi. Tekstur satu lagi. Ini kita kasih space sedikit. Masukin tekstur lagi. Image tekstur. Kita open lagi. Namanya roughness. Nah. Ini sama. Kita ubah juga jadi non-color data. Kita sambungin. Factor ke faktor. Kita sambungin nih. Colournya. Ke roughness. Nah. Roughness itu apa sih? Roughness itu. Mekilatnya kayak. Kalau roughness-nya di nolin itu kayak kaca dia jadinya. Jadi mengkilat. Buat pantulin. Apa yang ada di sekitarnya gitu. Buat sebagai pantulan. Nah, ini kan masih belum kelihatan nih. Masih kurang kelihatan. Kita tambahin lagi notes. Namanya color ramp. Kita gabungin. Di tengah-tengah sini ke pabel. Jadi dari color ke faktor. Dari color ke roughness lagi. Nah, ini kita bisa setting di sini. Pakai gradient. Nah, tuh. Lihat. Jadi semakin roughness-nya semakin kecil. Dia semakin ini. Semakin mengkilat. Semakin kayak kelihatan basah gitu. Semakin kayak kaca. Nah, ini bisa kita setting sesuka hati. Kira-kira kita butuhnya semana. Kira-kira kita butuhnya semana. Kita bisa setting dari sini. Dari color ramp ini. Nah, tuh. Jadi kelihatannya bagus. Nah, coba kita render. Ini kita balikin ke sini. Ini nanti udah jadi nih materialnya nih. Kita pasang lampu coba ya. Nanti ya. Kita pasang lampu. Nah, kita arahin lampunya ke plan ini. Terus kita masuk ke mode render. Nah, ini lampunya kita teraminin dulu. Kita pasang lampu ya. Seribu kali. Lampunya seribu. Kekuatannya. Size-nya itu kalau semakin gede, ukurannya dia makin gede. Cuman, cahayanya makin halus. Kalau size-nya makin kecil, cahayanya makin pekat, makin tajam. Nah, kayak gede gini makin halus dia cahayanya. Kita pake 2 juga deh. 2 ampute deh. Atau lagi kita tambahin lampu. Buat di atas ini. Power-nya gedein lagi. Oke, size-nya ini kita gedein. 5. Buat ngisi bagian gelap di sekitar sini nih. Sekitar pinggit-pinggit sini. Nah. Kalau udah. Kita bikin kamera. Kita masuk. Pencet 0. Sebelum di-render kita ubah dulu. Calder background-nya kita gelapin. Biar kelihatan. Biar jelas kelihatan ini. Sisi-sisi. Nah. Nah, kayak gitu dia. Kita render. Nah, udah jadi. Jadi, PBR tadi. Principal BSDF tadi. Itu dipake buat semua macam material. Bisa dipake di semua macam material. Dipake di semua tekstur. Kayak tekstur kulit. Terus tekstur apa ya. Besi-besi gitu. Ini kan cuma buat lantai doang. Lantai kayu. Terus bisa dipake buat semuanya. Semua tekstur. Caranya sama kayak gitu juga. Ada diffuse. Terus cropness. Normal. Kayak gitu. Oke, cukup sampe sini. Sharing dari saya. Kurang lebihnya memaaf. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.